Profil Bupati Meranti, tuduh kemenkau isi iblis yang kini kena OTT KPK. Warta Kepri, Ko, Aidi, Meranti, puluhan pejabat di lingkungan Pemkap Kepulauan Meranti turut diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, saat operasi tangkap tangan, OTT, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkap Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan juga ada pihak swasta, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat, 7 April 2023. Menurut Ali, saat ini seluruh pihak yang terjaring OTT dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Informasi sementara, dijadwalkan dari TKP sekitar pukul 10 WIB, Ujar Ali. Profil Bupati Meranti Sebelumnya, KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan, OTT, terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada Kamis, 6 April 2023, malam. Bupati Meranti Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Kamis, 6 April 2023. Sosok ini pernah ramai menjadi perbincangan imbas perkataannya kepada pegawai Kementerian Keuangan, Kemenkeu, dengan sebutan iblis dan setan. Adil diketahui menjadi Bupati Meranti untuk periode 2021-2025. Ia dilantik oleh Gubernur Riau pada 26 Februari 2021. Pria kelahiran 18 April 1972 ini memulai karir dengan mencalonkan sebagai Kepala Desa, namun gagal. Ia kemudian menjadi anggota DPRD Riau pada periode 2014 hingga 2019 dengan diusung oleh Partai Hanura. Namun, kala itu Adil tidak menuntaskan jabatan dan beralih partai ke PKB. Pada Pilek 2019 lalu, Adil kembali terpilih menjadi anggota DPRD Riau periode 2019 hingga 2024 dengan diusung partai tersebut. Tak lama dari menduduki kursi legislatif, Adil kemudian menjajal keberuntungan kursi eksekutif. Bersama seorang purnawirawan polisi bernama Asmar, Adil maju pada Pilkada 2020. Dengan perolehan suara 37.116, pasangan ini mengalahkan tiga pasangan calon yang berasal dari birokrat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Sejak pengunjung tahun lalu, Adil disebut meninggalkan PKB dan bergabung dengan PDI Perjuangan. Sumber antara Detik CNN Indonesia Editor Warta Kepri Deni Suwada Nah pertanyaannya, lah minyaknya banyak, duitnya besar, lah dapatnya kok malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami ini, pusat tidak mau mengurus meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Jin Pak Bupati Atau begini Bu, bentar Bu, apa perlu merantikan kesenjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat meranti yang miskin ekstrim Pak. Tadi kalau Bapak ngomong begini-begini bagi rata, itu salah Pak. Ya jadi betul ya, tadi malam Tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang sedang melakukan tindak pirana korupsi di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Satu di antaranya adalah Bupati dan juga beberapa pejabat strategis lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten dimaksud. Saat ini tim KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan, termasuk segera membawa para pihak ini ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih. Terima kasih. Terima kasih.